Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah firmware baru lagi untuk STB Fiber Home HG680B yang diberi nama firmware VATV terbaru ya teman-teman bagi yang baru pertama kali flashing STB ini jangan lupa untuk driver di install kan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing agar nanti saat STB nya dihubungkan dengan laptop atau PC dengan kabel USB mil-to-mil dapat terdeteksi dengan baik oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami HRC Channel langsung saja kita mulai untuk flash STB nya kita buka USB burning tool nya kemudian kita import file EMG nya kemudian kita setting di bagian konfigurasinya kita hilangkan checklist di iris bootloader nya dan untuk iris flash nya kita biarkan saja checklist nya lalu kita klik start untuk di STB nya kita hubungkan adapter nya kemudian pencet tombol power nya dan bersamaan dengan kita memasukkan USB mil-to-mil ke USB 2 di STB dan apabila berhasil STB nya otomatis akan ter-flash silahkan ditunggu sampai 100% ya teman-teman untuk proses flashing ini sendiri memerlukan waktu sekitar 6-7 menitan dan untuk mempersingkat durasinya saya percepat saja videonya ya teman-teman agar tidak terlalu panjang setelah proses flashing selesai kita klik stop di USB burning tool kemudian kita lepas USB mil-to-mil dan kita matikan STB nya setelah proses flashing nya selesai kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini kemudian kita masuk di pengaturan Wifi dan teman-teman bisa memakai Wifi nya masing-masing dan untuk resolusinya silahkan di setting bila tidak sesuai dengan resolusi yang ada di TV atau di monitor next kita akan install aplikasi-aplikasinya ya teman-teman dengan cara klik di aplikasi BATV nanti tampilannya seperti ini dan pilih izinkan teman-teman tinggal tunggu dan aplikasi aplikasinya akan terinstall secara otomatis dari server BATV dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama tergantung kecepatan dari internet masing-masing selamat menikmati nanti setelah aplikasi-aplikasinya selesai terinstall ada notifikasi izinkan Google memeriksa aktivitas perangkat secara berkala teman-teman pilih terima saja dan otomatis aplikasi akan terpasang dan bertambah satu persatu di perangkat STB-nya selamat menikmati dan setelah aplikasi aplikasinya sudah terinstall di STB-HK680P silahkan dicoba masing-masing di aplikasi browser-nya bisa terbuka dan ringan sekali saya coba ketikan youtube.com dan jadi ya teman-teman terima kasih telah menikmati kemudian di aplikasi disney stabil stabil dan lancar untuk dimola TV bisa terbuka dan stabil selamat menikmati dan untuk playstore-nya teman-teman login terlebih dahulu dan nanti bila saat membuka playstore-nya tidak ditemukan hasil teman-teman klik garis 3 di pojok kiri kemudian kita klik di aplikasi dan game kemudian klik di bagian pencarian disini saya coba ketikan perfect player jadi untuk playstore-nya tidak ada masalah ya teman-teman kita akali kita akali di bagian pencariannya selamat menikmati kemudian kemudian ini ada aplikasi user tvku saya coba buka dan lancar sekali dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing dan ditambahkan sendiri ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan nopre stp-nya jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati